Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para sahabat yang berbahagia, nuansa yang sangat membahagiakan Di suasana yang sejuk, terdengar kecahan burung, terdengar pernik-pernik air yang mengalir dengan lebih lembut Udara yang segar, Alhamdulillah kita bisa rasakan masih diberi kesempatan lebih hidup Semoga Allah perpanjang usia kita, semoga kita bisa lebih sehat lagi, lebih membangun kehidupan kita ini jauh lebih bahagia tentu Rabbana adina fit dunia hasana fila khedda hasana itu yang kita inginkan Lingkungan yang sehat, udara yang sejuk Agama diturunkan untuk memberikan keteraturan Agama tentu bukan memberikan aturan-aturan yang sangat menyedihkan, bahkan membebani Agama memberikan kita aturan itu supaya sunatullah alam ini berjalan dengan baik Itu yang terpenting, karena sesungguhnya ketika kita berada dalam regulasi aturan yang baik Maka kita juga akan mengikuti aturan sunatullah itu Jangan pernah kemudian di dalam diri kita sendiri merasa terbebani Beribadah menjadi terbebani, sholat terbebani, baik dengan tetangga terbebani Bahkan mencari rezeki yang halal itu menjadi terbebani, ini tidak Karena sesungguhnya Allah sangat tahu persis bagaimana kemudian kita Bagaimana kemudian cara mendapatkan rezeki yang halal Berkeluarga yang baik, bertangga yang baik, berteman yang baik Bahkan kemudian mengatur sisi-sisi kehidupan kita Dari bernegara, dari bermasyarakat sampai berkeluarga Dan bahkan mengatur diri kita sendiri Manajemen yang baik, ya well manajemen itu akan menjadikan kita hidup jauh lebih melejit Bahkan pada taraf tertentu, tentu kita menjadi pribadi yang disukai oleh pribadi yang lain Tentu tidak mudah, karena kadang kita merasa terikat Nafsu kita kadang mengajak kepada hal-hal yang buruk Walaupun keburukan itu kadang memang enak Ya, nikmat Tetapi sesungguhnya ending dampak dari keburukan yang kita lakukan Justru buahnya pahit Buahnya menjadi kerugian bagi yang lain Inilah yang perlu kita pelajari bersama Perlu kemudian kita amalkan bersama Mudah-mudahan selalu kita ada di dalam keteraturan itu Air mengalir tentu dari atas ke bawah Ada yang kemudian air dialirkan ke atas Tentu dengan alat teknologi yang juga mesejahterakan Dengan keteraturan itu lalu hidup kita menjadi lebih bermakna Bayi dikandung dalam rahim seorang ibu dari 9 bulan 10 hari Itu adalah sunatullah Matahari terbit dari timur, laut tenggelam dari barat itu sunatullah Kita tersenyum membuat orang lain berbahagia itu sunatullah Kita merasa benci dan memberikan satu aura yang penuh kebencian itu juga tidak disukai Itu juga bagian dari sunatullah Maka para sahabatku yang berbahagia Sunatullah kita itu melihat keinjahan Karena apa Allah itu jamin, Yuhibul Jamal Mari kemudian kita tata taman kita dengan baik Kita tata keluarga kita dengan baik Kita tata pribadi, pikiran, dan mentalitas kita dengan baik Mudah-mudahan Allah merindui kita Dan mudah-mudahan kemudian juga Sahabat semua Kita berharap memiliki rumah yang nyaman Untuk beribadah, tempat ibadah yang nyaman Masjid mushollah kita, surau kita, niat tetangga kita juga bagus begitu Seluruh anggota tubuh kita yang diciptakan oleh Allah Baik dari rambut, dari telinga, semuanya Menjadi sebuah keindahan Harta benda, baik itu cincin tangan, sepatu, baju Dan semuanya itu adalah bahan duniawi Yang semuanya pasti akan kembali ke Allah Tapi sebagaimana kemudian kita harus sadar Bahwa apa yang kemudian dititupkan Allah itu bisa kita maksimalkan Untuk kebaikan yang lebih abadi Tentu kita kembali ke hadapan Allah Dan pastinya kemudian kita juga akan mendapatkan Satu sisi kehidupan itu Membahagiakan atau tidak Akan sangat tergantung oleh kita sendiri Apakah kemudian kita merasakan hidup ini penuh dengan problem atau tidak Itu juga akan sangat tergantung pada diri kita sendiri Sekian semoga Allah merastui kita Membimbing kita Dan kemudian Allah betul-betul menjadi Pembimbing kita dari lahir kita Sampai kemudian nanti meninggal dunia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih